Untuk membahas perkembangan kasus penganyayaan yang menewaskan Taruna STP Jakarta telah bergabung bersama kami, Kanit Jatan Ras Pores Metro Jakarta Utara, Ibtu M. Fauzan Yonadi. Selamat malam Pak Fauzan. Selamat malam Mbak. Pak Fauzan, sudah dampak tersangka yang ditetapkan dalam kasus penganyayaan Taruna STP hingga tewas. Dari hasil pemeriksaan, apakah ada alasan khusus kenapa almarhum ataupun korban yang menjadi target untuk dianiaya? Baik, dapat kami jelaskan Mbak, terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat lalu, itu korban atas nama saudara kutu. Kenapa memang para pelaku ini mengarah kepada saudara kutu? Dari hasil pemeriksaan kita, memang dari awal kita temukan di fakta penyidikan bahwa si saudara tegar sebagai pelaku utama ini awalnya menanyakan siapa yang paling kuat. Nah, kemudian dijawab oleh saudara kutu saya, Nior. Nah, lalu pada saat di kamar mandi, itu kita telah mendalami, telah melakukan perarekon juga, kemudian ditemukan fakta baru bahwa yang mengarahkan untuk melakukan pemukulan terhadap saudara kutu ini adalah saudara KAK. Nah, dengan bahasa adek gue aja, mayoret tertutupnya ini. Sehingga itu membuat saudara tegar sebagai pelaku utama melakukan pemukulan terhadap korban. Oke, dari hasil pemeriksaan juga, Pak, apakah pelaku ini melakukan aksinya bukan yang pertama? Artinya apakah sudah ada indikasi pernah melakukan aksi penganiayaan seperti ini kepada juniornya? Untuk sementara, Mbak, kita hanya fokus terhadap peristiwa yang terjadi pada Jumat lalu. Terkait dengan kemungkinan, seperti yang Mbak sampaikan tadi, itu membutuhkan pendalaman lagi, Mbak. Oke, apakah polisi juga mengantongi mengenai bukti percakapan antara almarhum ataupun korban dengan kekasihnya? Mengenai pengakuan almarhum yang telah dianiaya ataupun sempat dianiaya beberapa kali sebelum meninggal dunia. Apakah ada tindak lanjut ataupun perkembangan selanjutnya dari kepolisian mengenai ini? Sejauh ini, Mbak, di dalam barang bukti yang sudah kami kantongi, memang kita hanya berfokus untuk pemenuhan alat bukti terhadap empat orang tersangka yang sudah ditetakkan. Nah, di luar daripada itu mungkin kita akan coba krosek langsung kepada kekasih pelaku, kekasih korban apabila memang dibutuhkan dalam konteks penyidikan. Sebelum berkas kita kirimkan ke penyidikan. Oke, terkait perkembangan penyidikan, apakah dari pihak penyidik juga akan memeriksa Direktur STIP ataupun sejumlah pejabat STIP yang telah dibebas tugaskan oleh Kemenhub? Nah, memang rencana itu sudah kita rencanakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pembina dari lembaga tersebut, kemudian masing-masing perwakilan, karuna dari masing-masing angkatan untuk mendalami terkait dengan pola pembinaan yang ada di lembaga tersebut. Artinya masih ada kemungkinan ataupun potensi penambahan tersangka yang terlibat dalam kasus ini, Pak? Sejauh ini penyidikan yang masih berlangsung, setelah kita tetapkan 4 orang sebagai tersangka, 3 diantaranya baru kemarin diumumkan, itu kita fokus saat ini adalah untuk melengkapi berkas perkara, Pak. Nah, saat berkas perkara kita lengkap, kemudian kita kirimkan kejaksaan, hasil koordinasi apabila ada petunjuk baru dari kejaksaan, itu akan kita coba koordinasikan lebih lanjut. Oke, dari hasil penggalian keterangan dari tersangka ataupun dari saksi, Pak, mengenai pola asu di kampus, apakah pola kekerasan seperti ini memang kerap terjadi di lingkungan STIP atau seperti apa? Sementara kita belum mendapatkan keterangan secara resmi, Pak, karena tadi Pak sudah tanyakan apakah ada rencana untuk melakukan kepiksaan terhadap beberapa orang di lembaga, memang sudah kita rencanakan, namun mungkin waktunya di hari Senin, Pak. Oke, Pak, selanjutnya langkah yang dilakukan oleh polisi akan seperti apa, terutama mungkin ada tambahan saksi-saksi yang akan diperiksa atau bagaimana? Rencana kita juga akan berkoordinasi, kebetulan dari pihak STIP sendiri kita ketahui bahwa dari pihak Kemenkut sudah membuat tim investigasi, nah nanti kita akan koordinasi dengan tim tersebut, nah kemudian hasil pemeriksaan kita dan hasil pemeriksaan yang sudah diperoleh dari investigasi akan kita koordinasikan, Pak, untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, namun demikian kita ketahui bersama bahwa tim investigasi sudah melakukan beberapa langkah dari pihak Kemenkut itu sendiri. Baik, terima kasih Kanit Jatan Ras Pores Metro Jakarta Utara, Ibtu M. Fauzan Dionadi telah berbicara bersama kami malam hari ini.